Hai, it's me Yuli. Di video aku kali ini, aku bakal nge-review 10 poch dari custom.co.id yang wajib kamu punya. Yuk, kita langsung mulai videonya sekarang! Yang pertama, tas laptop. Nih, kalau kamu lihat ya, isinya itu tuh gede, terus dia punya bahan yang alus. Jadi, kalau misalnya kamu masukin laptop kamu ke dalam sini, laptop kamu nggak bakal baret-baret, dan masih ada ruang yang cukup buat kamu taruh kayak casan atau memori eksternal. Kamu bisa perhatiin dari kualitas tintanya juga bagus, warnanya nyata banget, dan seletingnya juga nggak ada macet-macetnya sedikitpun. Selain itu, jahitannya juga rapi, dan dia ini dibuat dari bahan polycanvas. Yang kedua, cosmetic round porch. Kayak namanya ya, jadi ini tuh bisa digunain buat kamu taruh kosmetik-kosmetik kamu. Khususnya buat kamu yang demen traveling, ini tuh bisa kamu pakai buat kamu bawa-bawa kemana-mana, karena emang ruangannya gede, terus dia juga udah ada pegangan di atasnya, jadi gampang buat ngebawanya. Ini details luarnya, dan bahannya itu juga sama, yaitu polycanvas. Dan ini untuk details dalamnya. Yang ketiga, circle porch. Circle porch ini dibuat dengan bahan polycanvas juga, dan dia bisa digunain buat berbagai macam kebutuhan kamu. Misalnya buat naruh barang-barang kecil supaya tas kamu nggak berantakan, atau kamu juga bisa langsung bawa porch ini buat pergi-pergi, kok kamu males bawa tas yang gede-gede. Nggak usah takut dia nggak kuat, karena talinya aja terjahit dengan rapih. Beralih ke produk keempat, baby bottle bag, jadi tujuannya supaya kamu itu lebih gampang bawa botol susu kemana-mana, karena udah ada pegangan di atasnya. Dan kalau misalnya kamu emang nggak mau pakai buat tempat botol susu, kamu juga bisa pakai buat tempat pensil loh. Lanjut ke drawstring porch, atau porch serut. Di sini bahan yang dipakai adalah Hippolytex, yang berkualitas. Poch ini berguna banget buat kamu bawa-bawa pas traveling. Kamu bisa bikin tas kamu kelihatan lebih rapih, dengan nyimpen makeup, tisu, atau benda-benda kecil lainnya. Dan enaknya lagi, dia itu bisa dilipat kayak gini, jadi kalau belum kepakai, kamu bisa simpen dulu aja. Lanjut ke produk ke-6, di sini box pouch menurut aku cocok banget dipakai buat anak muda, apalagi yang masih sekolah atau kudiah, soalnya bisa ditaruh buat tempat pensil, dan jadi kelihatan lebih rapih. Karena bahannya kain, kalau kotor jadi lebih gampang dibersihin, tinggal dicuci aja. Dan karena ini custom, kamu bisa kasih inisial nama kamu, biar nggak ketuker sama temen-temen kamu. Sekarang kita bahas iPad pouch. Udah jelas ya kayak namanya, ini tuh tempat buat iPad. Tapi kamu juga masih bisa naruh kayak dompet, HP di sini, karena kantongnya itu cukup gede. Dan kalau misalnya kamu nggak punya iPad, tenang aja, ini juga bisa dijadiin pouch biasa, yang keren buat kamu bawa kemana-mana. Nah, yang satu ini cocok banget nih buat kamu yang udah punya anak-anak. Mereka bisa bawa food bag ini buat naruh kotak makan mereka tanpa takut ketumpahan, kalau mereka taruh di tas mereka yang barengan sama buku. Karena dipisah, dia itu jadi memudahkan buat mereka ngambil makanan juga. Dan enaknya lagi, di sini udah ada pegangan tangannya yang kuat, dan nggak bakal gampang jebol. Yang ke sembilan, folded card key. Tentu aja bisa kamu gunain buat naruh kunci mobil. Tapi nggak cuma kunci mobil, kamu juga bisa taruh kunci-kunci yang lainnya, kayak kunci rumah atau kunci motor. Dan ini tuh mempermudah banget, karena di dalamnya bisa kamu taruh SIM dan mungkin nyelipin uang kecil-kecilan. Jangan khawatir, buat gantungan kuncinya ini juga kuat, jadi nggak bakal jatuh-jatuh untuk kunci kamu. Cara buka-tutupnya juga gampang, tinggal kayak gitu aja, dan kunci kamu udah terpaksang dengan sempurna. Yang terakhir, passport case. Ini cocok banget buat kamu yang suka berpergian ke luar negeri, karena bisa ngebantu kamu nggak ketuker sama passport milik orang lain. Kenapa aku rekomendasiin custom.co.id? Soalnya disini barang-barangnya tuh kualitasnya bagus. Kalian bisa lihat dari tintanya aja tuh warnanya bagus banget, dan slatingnya juga kuat, nggak macet-macet, dan dia itu juga nggak mudah sobek karena bahannya tebel. Selain itu, harganya pun juga terjangkau, walaupun kualitasnya bagus. Yang paling spesialnya lagi, desain kamu itu nggak bakal kembaran sama orang lain, kalau misalnya kamu menggunakan desain dari diri kamu sendiri. Jadi udah pasti produk dari custom.co.id tuh eksklusif banget ya, karena emang dibuatnya secara custom. Cara pesannya juga gampang banget, kamu tinggal datang ke websitenya di custom.co.id, kamu pilih produk yang kamu mau, terus kamu juga bisa pilih untuk bahannya kayak gimana, desainnya mau desain yang kamu buat sendiri, atau kamu bisa custom juga di sana, dan kamu tinggal lakuin pembayaran, dan akhirnya nanti kamu bisa dapetin poj yang kamu mau. Itu aja videoku kali ini, yuk apa lagi yang kamu tunggu? Langsung aja pesen poj-poj dari custom.co.id.